Petugas Dinas Kesehatan Kebupaten Indramayu, Jawa Barat menemukan banyak makanan mengandung zat berbahaya seperti formalin dan zat rodamin yang masih dijual bebas di pasar tradisional. Petugas menyita beberapa sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Saat sidak di sejumlah pasar tradisional, petugas Dinas Kesehatan menemukan sejumlah makanan yang mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan. Di Pasar Baru Indramayu dan Pasar Karang Ampel, petugas menemukan pengawet makanan berjenis formalin yang digunakan untuk mengawetkan buah kolangkaling biar awet selama satu bulan. Petugas juga menemukan zat pewarna pakaian rodamin B dan metanin yellow yang dicampurkan pada makanan jenis cincau dan agar-agar sehingga tampilan warnanya lebih menarik. Selain menemukan zat berbahaya bagi kesehatan, petugas juga menemukan makanan keadaan luarsa yang masih dijual bebas oleh pedagang. Kesehatan berbahaya bagi kesehatan mengandung rodamin B, pewarna pakaian. Itu dampaknya apa buah bagi? Kalau dampaknya terhadap kesehatan, lama-lama bisa jadi kanker. Ini banyak buah ya, untuk di Indramayu banyak peredaran. Terutama di makanan jenis cincau.